Intro Nama Laura Mezzani Naseru Asri atau yang selama ini lebih dikenal dengan Loli, kini sedang ramai menjadi sorotan. Bagaimana tidak, usai dikabarkan ditahan di kepolisian London, baru-baru ini Loli memberikan bantahan. Iya, sebelumnya sang ibu Nikita Mirzani menggabarkan jika putri sulungnya itu harus berurusan dengan pihak keamanan London dan sedang dalam tahanan. Lantas, seperti apa tanggapan Loli menanggapi reaksi yang ditujukan sang ibu dalam kalimat postingannya itu? Benarkah Nikita Mirzani memang sengaja ingin membuat anaknya itu sengsara di negeri orang? Dan benarkah pula, akibat ulah sang ibu membuat Loli tak lagi merindukan rumahnya di Indonesia? Aku kebaikan buat orang-orang terdekat aku, kebaikan juga buat orang-orang yang sayang sama aku juga. Karena apa guys? Karena tiap kali ada orang yang ngebantu aku, yang baik sama aku, yang di Indo ini nggak terima. Karena apa yang dimau yang sama beliau yang ada di Indo ini, yang pengen aku sengsara aja di negeri orang. Kangen rumah nggak, Kak? Nggak. Jujur, aku nggak kangen sama rumah. Tapi kalau masakan Indonesia, kangen. Tapi kalau rumah, nggak. Ini aku jujur aja ya guys, ya. Oke. Jadi aku mah serba salah. Kalian kalau jadi aku, aku jamin kalian nggak kuat kayaknya deh. Aku jamin kayaknya kalau kalian jadi aku, kayaknya kalian nggak kuat deh. Kayaknya kalian udah depresi duluan deh kayaknya ya. Karena serba salah, Bor. Kalau gue kayak gini, gue salah. Kalau gue begitu, gue juga salah. Kalau gue begondong, begindang, begincert, salah gue. Karena aku mau hidup aku ini privasi guys. Walaupun aku anaknya artis, iya aku tahu aku anaknya artis. Nggak ada privasi hidupnya, emang tahu. Karena kalau aku kesini, tahu orang. Kalau aku kesini, tahu. Tapi maksud aku, karena emang aku lagi di UK. Ya aku berusaha untuk hidup normal aja. Ya kayak anak-anak lainnya. Ya sekarang nggak usah drama-drama ya guys ya. Nggak usah drama-drama lagi lah. Ya guys, capek juga nih drama-drama mulu nih. Ya. Begitu semuanya. Oke. Jadi orang itu, yang punya hidup itu dibikin simple. Sesimple itu aja. Nggak perlu yang namanya panjang, beribut, berabrik, 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 berabrik. Ya. Nggak perlu. Namanya kalau pengen doain mah, doain dan bangin-bangin aja. Ya. Doain kek, aku cepat sukses. Biar apa, biar juga bisa ngebawa Indonesia. Nama Indonesia juga. Apa. Ngebagain orang-orang sekitar aku juga. Ya. Apalagi ngebagain nyokap aku juga. Gitu guys. Ya. Aku di UK ini punya tujuan. Ya. Tujuannya apa? Ya tujuannya. Dulus kuliah. Ya. Sukses. Kayak gitu. Jadi support aku aja ya guys. Daripada apa. Nyampah-nyampah gitu. Selain kabar Loli berurusan dengan pihak kepolisian London, beredar desas-desus mengenai kejelasan pendidikan Loli di Inggris. Desas-desus itu muncul usai seorang konten kreator yang diketahui bernama Yoke, membeberkan mengenai pendidikan Loli yang sebenarnya. Benarkah semenjak berseteru dengan ibu kandungnya, Loli sudah dikeluarkan oleh sekolah karena tak sanggup lagi membayar hingga menunggang? Jadi dia itu tidak camkan. Tidak diambil sama Mami Giuliani atau Eda temannya ya. Tidak. Jadi Loli itu kabur dari kampusnya. Satu karena dia tahu bakal dipulangkan. Karena nggak dibayar lagi kan. Jadi si sekolahnya daripada nggak mau tanggung jawab, jadi dia mengkontak social service biar si Loli dipulangkan. Jadi si Loli itu kabur. Dan koper-kopernya dan box-boxnya itu masih ketinggalan di sekolah itu. Makanya baru sampai di rumahnya Eda. Hari, baru beberapa hari yang lalu ya. Jadi kalau misalnya dia sekolah di sini bisa ekstensi sebenarnya ya. Nggak masalah karena statusnya visa student. Jadi ini bukan suaka, bukan apa-apa. Jadi si Loli ini cuma ada visa, student visa sampai 2024. Makanya dia belum bisa di deportasi karena statusnya masih legal. Ini masih tahap legal. Sebenarnya dia bisa kabur, nggak harus jadi legal sih. Banyak orang imigran yang nggak punya surat tapi kehidupannya ya gitu-gitu aja. Karena nggak bisa kerja yang legal ya. Sekolah juga rada ribet di UK. Kalau dibilang sifatnya Loli itu 11-12 sama percis kayak ibunya. Apa yang ini kita lakukan itu yang dia lakukan. Gue nggak bisa cerita detail sekarang karena kasihan Loli-nya masih di bawah umur. Jadi aku tidak mau menjelekkan Loli. Tapi aku cuma mendiskrisikan bahwa sifat mamanya itu ada di sifat si anak itu. Orang yang men-support dia selama ini adalah Antonio, Fitri Sahuteru, dan kalian-kalian yang memberi sawer. Dan salah satu, kenapa Loli stay di situ? Ya karena Fitri. Kalau nggak ada logika guys. Kalau si Loli nggak ada duit, dia pasti udah merengek-rengek pulang ya nggak? Itu dia support sama si Fitri guys. Dia itu manipulatif. Keliatannya baik sekali. Supportive player katanya. Supportive system kan. Aku menceritakan apa yang terjadi. Dan aku mengklarifikasi dan mengklarifikasi bahwa Loli itu tidak diusir dan Loli itu tidak di penjara. Saya justru mengklarifikasi apa yang mereka bohong. Selama ini kan halu-halu world. Katanya si Loli di penjara. Loli nggak di penjara. Katanya Loli di itu. Loli nggak di itu. Kenapa Loli pindah dari rumah Eda? Karena Loli pengen bebas. Satu itu. Dan kedua pengen. Dan nggak boleh juga. Loli itu sebenarnya tidak boleh tinggal di rumahnya Mami Eda. Mamanya Eda ya. Karena mamanya Eda itu bukan guardian parentnya Loli. Cangkan. Loli itu umur 16 tahun. Dan dia sudah membuat case di social service. Secara nggak langsung. Dia harus mengikuti tata peraturan si social service itu. Salah satunya adalah harus ada guardian. Harus ada orang yang benar-benar fokus untuk melihat anak-anak yang di bawah umur ini. Tapi Nikmir lebih happy sekarang. Palsu happy-nya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.